selamat menikmati kalimat celahan, hardika cercaan orang-orang yang biasa mendirikan sholat tapi lalai dari sholatnya sahun 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 itu dalam bahasa artinya lupa makanya ada sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa kenapa lupa biasanya karena hilang konsentrasinya ingat kepada yang lain sehingga lupakan sholatnya, entah bacaannya entah rokaatnya, entah yang lainnya nah itu asal kata sahun lupa jadi maknanya luas termasuk juga lalai dari pengerjakan sholat termasuk juga orang yang sholat tapi keluar dari waktunya tanpa ada uzur ya karena sholat itu ibadah yang sudah ditentukan waktunya inna sholataka inna sholataka anata lalum minina kitabah mahmuta sholat itu kewajiban atas orang yang beriman yang sudah ditentukan waktu waktunya dan ada kailah suatu ibadah kalau sudah ditentukan waktu pelaksanaannya terus dikerjakan di luar waktu yang ditentukan itu gak akan diterima walaupun dia menerjakan apa ibadah sudah ditentukan waktunya sholat subuh sudah ditentukan waktunya sampai matahari terbit terus ada orang sholat tapi sudah terang matahari bukan karena ketiduran sudah terbangun sudah pakai alam sudah dengar azar tapi dia tetap terus tidur bukan tertidur itu namanya nah terus dia tetap sholat jam 7 lagi terima kenapa karena sudah keluar waktu itu sarun ya sholat asar tapi sudah maghrib ya apalagi kemudian dia jama gak diterima kalau tanpa umur kalau karena umur lain lagi ya bahkan kata para ulama syarat sahnya sholat itu kan ada 9 ya ada bersidari najis ada taharah ada ada niat ya kemudian menghadap qiblat dan seterusnya dari 9 syarat sahnya sholat yang paling harus kita prioritaskan waktu ya waktu sholat itu kewajiban syarat yang paling harus diprioritaskan artinya jangan sampai atau mengerjakan sholat bukan waktunya bisa belum masuk waktu atau sudah keluar waktu jadi kerjakan pada waktu selamat menikmati kira 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 Terima kasih.